kalau semakin kita ngaji semakin banyak orang yang beriman yang kita benci jangan-jangan bukan ilmu itu jangan-jangan itu hanyalah racon hati yang dikasih dalih dan pembenaran supaya banyak orang yang kita benci itu sama dengan khawarij itu gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan orang, dua-duanya parah kita belajar gitu loh dari Nabi Yunus apa kebiasaan Nabi Yunus? Allah sampaikan di dalam surat as-suffat Nabi Yunus itu diterangkan oleh Allah untuk menggambarkan karena Allah itu senang sama orang yang merutinkan suatu ibadah Allah itu menerangkan Yunus itu kalau bukan termasuk orang yang sabar ketika bertasbih senantiasa kepada diriku maka ketika dia dimakan oleh ikan paus aku biarkan itu Yunus di dalam perut ikan paus sampai nanti hari kiamat kenapa Allah menyelamatkan Nabi Yunus setelah ditelan oleh ikan paus karena Allah melihat Nabi Yunus itu selalu bertasbih dan sabar melakukan itu sampai akhirnya Allah menolong Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus di dalam perutnya ikan di dalam kegelapan lautan sampai Allah wahyukan ikan paus itu minggir ke pantai memuntahkan Nabi Yunus dalam keadaan selamat ternyata karena kebiasaan sabarnya Nabi Yunus ketika bertasbih kepada Allah di waktu lapang makanya tadi saya kita katakan ketaatan yang kita sabari entah sholat berjamaah entah sholat sedua rekaat maka sesungguhnya itu hampir sama dengan menabung pertolongan yang kita akan peroleh ketika kita nanti mendapatkan kesulitan sabar-sabarlah terhadap perkara ibadah dan Allah ketika mendapati Bapak bersabar Allah tidak meminta amal yang banyak Allah meminta itu yang rutin walaupun itu sedikit Bapak rutin nih setiap hari sudah mengatakan saya agendanya setiap hari sepuluh ayat saja sudah rutinkan aja sepuluh ayat maka Allah pun akan memberikan kesempurnaan itu dimana kesempurnaan itu Allah berikan kepada Bapak walaupun Bapak dalam keadaan berudur dalam satu waktu itulah kabar gembira bagi orang yang sabar dalam ibadah kabar gembira yang kedua bagi orang yang sabar dalam ibadah itu apa? orang yang sabar dalam ibadah yang kedua maka sesungguhnya mereka akan lebih mudah diwafatkan oleh Allah dalam keadaan ibadah yang dia rutinkan kita lihat Osman bin Afan Osman bin Afan merupakan sahabat yang kecintaannya kepada Quran itu sangatlah besar jadi sahabat yang selalu melazimi Quran itu Osman bin Afan pantas kalau Nabi sampai menikahkan dua putrinya itu kepada Osman bin Afan makanya orang yang sering mencela Osman bin Afan tobat dosa besar itu yang tidak boleh kita kemudian mengambil referensi-referensi syiah ketika mengomentari tentang Osman bin Afan melakukan KKN dan waliyatubillah Masya Allah Osman bin Afan itu menantunya Rasulullah apa kurangnya itu? beliau adalah seorang sahabat yang selalu melazimi Quran lihat bagaimana Allah mewafatkan beliau ketika kemudian beliau rumahnya sudah mulai terkepung maka kemudian veteran-veteran badar itu menawarkan kepada Osman bin Afan eh kita jaga tidak usah kalian pulang saja Osman bin Afan ketika lagi membaca Quran disitulah beliau terbunuh persis dengan kebiasaan beliau yang senantiasa bermulazamah dengan Al-Quran kita lihat Omar bin Khattab kecintaannya kepada sujud itu besar bahkan beliau mengatakan kalau bukan karena sujud dan jihad maka aku tidak ada yang aku cintai di atas muka bumi ini dan ternyata Allah mewafatkan beliau dalam keadaan sujudnya dalam keadaan sholatnya dia kemudian diwafatkan ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'a Al-Majusi makanya disitulah kita mendapati orang ketika sudah meninggal ketika dia mengharapkan khusnul khatimah kalau kita buka kita akan mendapati orang yang mendapatkan khusnul khatimah karena merutinkan satu ibadah sampai Allah terima ibadah itu dan Allah wafatkan dia dalam keadaan khusnul khatimah makanya Masya Allah khusnul khatimah itu makanya sampai Nabi mengatakan atas duku jangan pernah percaya siapapun sampai kalian melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah makanya orang kalau sudah kelihatan khusnul khatimah itu Masya Allah sudah selesai itu anak bapak benci sama orang ternyata orang yang kita benci mati khusnul khatimah berarti sangat besar kita yang salah dia yang benar saya melihat ada dua orang ada dua orang ikhwan dua orang berbeda pendapat yang satu sudah meninggal tapi ketika saya meninggal saya mendapati pelipisnya berkeringat khusnul khatimah itu sesungguhnya orang yang mati orang yang mu'min itu alamat imannya tanda imannya ketika mati itu apa yaitu pelipisnya berkeringat makanya Rasulullah itu berkeringat dahinya pelipisnya ketika beliau meninggal dunia saya ketika mendapati dua orang ini berbeda dan sangat keras berbedanya yang satu saya lihat yang satu saya lihat sendiri meninggal dunia dalam keadaan berkeringat tinggal nunggu yang satunya kayak gimana tidak usah ditunggu maksudnya itu yang benar tapi disitu kita melihat Masya Allah orang yang ingin diwafatkan dalam keadaan khusnul khatimah itu maka kemudian dia merutinkan ibadah ada orang yang meninggal ketika sujud Pak indah memang tapi kita yakin pasti ada amalan yang dia lakukan ketika dia mencintai sujud sampai Allah wafatkan dia dalam keadaan sujud dan ingat loh Pak ada kadang ada orang kok kita lihat tampaknya biasa tapi kok bisa ya khusnul khatimah ya karena dia punya satu amalan rahasia yang pasti diterima oleh Allah sampai Allah atur bagaimana kematiannya tidak sama dengan kematian orang lain saya beberapa satu tahun ini dua tahun ini Afan saya melihat dua orang yang saya kenal itu meninggal ketika khusnul khatimah padahal mungkin pemahaman ilmunya tidak sematang mungkin kita kali mungkin tidak mengerti daurah itu tidak paham daurah itu apa hanya tipe seorang bapak-bapak sederhana menjalankan perintah Allah dan yang lainnya tapi ternyata meninggalnya ketika sedang sholat tetangga saya padahal kalau kemudian ngomong daurah pak daurah mungkin akan tanya daurah itu apa tidak tahu deh mungkin kalau disebutkan nama-nama ulama mungkin juga tidak paham itu siapa tapi orangnya taat sama Allah sederhana dalam hidup Allah matikan pak dalam keadaan sedang sholat disitu saya paham kalau ada orang yang kemudian punya amal rahasia yang sampai diterima oleh Allah sampai ketika Allah menerima Allah tutupin kekurangan-kekurangannya dalam masalah-masalah yang lainnya tapi coba kita kadang-kadang lihat kita baru berilmu sebentar sejauh Masya Allah sudah sombong seakan-akan matinya pasti khusus khutimah tidak usah gitu dan kita ingat pak salah satu di antara musibah kita hari ini ketika kita kemudian sudah berilmu tetapi kita pindah dari satu dosa kepada dosa yang lebih besar apa itu riak sumah sombong merendahkan orang lain memfitnah orang lain menodai kehormatan orang lain itu termasuk dosa yang tidak kita sadari dan ingat loh syaitan itu ketika menggoda kita itu berubah-rubah sesuai dengan kondisi kita kita ambilkan pernyataan dari Said Bin Musayib Said Bin Musayib itu berkata begini syaitan itu kalau menggoda manusia itu berubah-rubah boleh ambil contoh laki-laki dan perempuan ketika belum menikah apa strategi syaitan untuk kemudian menjadikan mereka itu jatuh dalam dosa oh syaitan itu berusaha bagaimana membuat mereka itu pertemuannya selalu tampak indah ya 10 jam terasa 10 menit 6 jam terasa 6 menit seakan-akan semuanya indah bahkan diomongin macam-macam juga terasa indah orangnya hitam tidak apa-apa yang penting manis semuanya tampak indah saya tidak punya apa-apa loh tidak apa-apa mas insyaallah saya siap sepiring berdua padahal ketika sudah nikah maksudnya itu setelah istrinya kenyang baru suaminya makan tapi kemudian semuanya tampak indah tapi lihat ketika kemudian laki-laki dan perempuan ini sudah menikah apakah sama strateginya syaitan tidak strateginya syaitan berubah yang asalnya tampak indah dibuat lagi tampak buruk yang asalnya 6 jam terasa 6 menit balik lagi 6 menit terasa 6 jam yang asalnya 10 jam terasa 10 menit balik lagi 10 menit terasa 10 jam dan bagaimana menjadikan mereka itu tampak buruk semalah segala masalah kecil tampak besar ketika menikah kenapa tujuannya membuat mereka berpisah disitu kita ambil pelajaran apa kata Syait bin Musaib syaitan itu ketika menggoda kita itu menyesuaikan dengan kondisi kita sama nih orang yang sebelum ngaji dan masuk sesudah ngaji itu digodanya syaitan itu beda-beda pak ketika kita belum ngaji digodanya apa dangdutan organ tunggal dan sadansi niopilin menghitung mundur 10 9 8 7 tahun tahun baru tapi setelah kita mengenal ilmu Masya Allah kita sudah tidak mau itu ayo mas dangdutan Masya Allah tidak melihat apa jenggot saya yang panjang seperti ini ayo menghitung mundur tidak mau dia ayo kemudian niopilin Masya Allah tidak boleh liplinin syaitan ngerti kalau digoda dengan itu sudah tidak mau apakah setelah kita ngaji kemudian syaitan kemudian sedih itu bawa koper lari nangis itu tereliminasi enggak syaitan masih disini merubahnya apa tidak digoda lagi dengan dangdutan tidak digoda lagi dengan dansa-dansi tapi digodanya apa riak sumah sombong dengan ilmunya membanggakan kelompoknya berlebihan daripada kelompok yang lainnya menistakan setiap pendapat yang berbeda dengan pendapatnya menghujat menodai kehormatan orang yang beriman dengan dalih dan pembenaran itu bukannya dosanya lebih parah daripada dosa menghitung mundur dari 19,8,7,1 itu kan lebih parah daripada dosa sebelumnya karena apa Masya Allah itu yang kita khawatirkan kita kadang-kadang kalau sudah berilmu seakan-akan merasa syaitan itu sudah tidak mampu menggodain kita kata siapa kenapa orang yang kemudian berlimu tidak merasa itu lah pintarnya syaitan makanya tidak mau kalau kita ini habis ngaji ketika mengikuti apa yang disampaikan Nabi bukan berarti kita membenci orang yang beriman kalau semakin kita ngaji semakin banyak orang yang beriman yang kita benci jangan-jangan bukan ilmu itu jangan-jangan itu hanyalah racun hati yang dikasih dalih dan pembenaran supaya banyak orang yang kita benci itu sama dengan khawarij itu gampang mengkafirkan gampang menyesatkan orang dua-duanya parah dan itu yang kita khawatirkan jangan gitu mari kita berahlak kalaupun ada sesuatu yang sifatnya kita tidak setuju bukan berarti kita tidak mampu mencintai saya ambilkan contoh Bapak boleh setuju boleh tidak inilah sikap saya mungkin saya kalau melihat ditanya tentang masyarakat mungkin saya tidak sependapat dalam dikirnya mungkin saya tidak sependapat saya punya dalil yang saya yakini tapi bukan berarti ketika kita bertemu dengan beli akhirnya benci anak demi Allah tidak pernah saya punya kebencian kepada beliau masih banyak dari kehidupan beliau yang sunnah oligaminya sunnah yang lainnya masih banyak yang sunnah bukan berarti kemudian kita membenci beliau anak tidak pernah ngerti kalau sampai ada orang ketika baru ngaji kemudian langsung membenci beliau loh atas apa dia membencinya kalaupun ada sesuatu yang kita tidak setuju dalam masalah itu kita lihat dulu itu ada tidak perbedaannya diantara para ulama kalau memang ada ya sudah kamu pilih pendapat yang paling kuat walaupun saya selalu kalau ditanya tidak pernah saya rubah keyakinan saya ustaz kalau dikit bareng-bareng tidak tidak dikitnya sendiri-sendiri liri pelan-pelan itu jauh lebih mulia tapi bukan berarti saya kemudian membenci setarifin ilham agim misalkan mungkin saya tidak pendapat satu dan dua perkara tapi masya Allah saya pernah duduk di majelisnya beliau saya pernah kemudian ada di tempatnya beliau saya pernah dengerin kajian beliau dan saya tidak pernah benci itu agim walaupun dalam beberapa perkara mungkin saya tidak sependapat sama itu kemudian misalkan suat bakhtiar nasir mungkin saya tidak sependapat beliau dalam beberapa hal tapi saya tidak pernah membenci bisa duduk sama beliau karena diantara orang yang betul-betul dia itu sampai jam 9 jam 10 masih mikirin umat itu salah satunya yang saya lihat itu beliau jam 10 malam yang bisa pulang kita duduk bareng-bareng kita ngomong tentang masalah surah ini gimana ini coba masya Allah walaupun saya tidak sependapat dalam beberapa hal mungkin dalam beberapa hal mungkin saya tidak sependapat dengan beliau dalam beberapa pilihan-pilihan dalim tapi bukan berarti saya membenci beliau sampai kemudian seakan-akan beliau itu orang kafir tidak mau duduk najis saya duduk sama mereka tidak ada gitu saya makanya kemudian saya bersyukur manhaj yang saya pelajari itu tidak pernah menjadikan saya benci sama orang tercuali orang-orang yang betul-betul menyimpang betul-betul menyimpang jauh dari kitabullah dan sunnah dan dia mendakwahkan itu dan ketika didakwai kemudian susah baru kita membencinya membenci perbuatan rahmati orangnya makanya tolong masya Allah jangan sampai ilmu yang baru seujung kuku yang baru kita pelajari pak kemudian menjadikan kita itu gampang untuk menghujat dan memfonis orang kita ini jangan sampai menjadikan kita selamat orang kafir selamat dari lesan kita orang kafir itu tidak selamat dari lesan kita bukan gitu tapi harusnya itu apa orang mu'min selamat dari lesan kita orang kafir yang tidak selamat dari lesan kita orang kafir dan orang musyrik itu jumlahnya itu hampir 2,2 atau 3 miliar lebih loh masih kurang untuk kita jadikan musuh sampai kita nambah lagi amunusi musuh itu dari kalangan orang yang beriman loh 3 miliar itu masih kurang kemarin itu ketika kita keperbatasan rahiminya kita melihat orang-orang itu dipenggal kepalanya digorok dibakar hidup-hidup pak dan ternyata gambar-gambar yang sering kita dapatkan di sosial media itu ternyata betul-betul nyata di sana saya ketemu dengan orang-orang rahiminya itu cerita ini benar semuanya ini yang rata-rata kita dapatkan dan tersimpan di handphone kita itu 90% itu betul terjadi di sana kita masih kemudian marah-marahan kita kemudian membenci menghujat menodai kormatan orang insyaallah jangan-jangan itu bukan ilmu jangan-jangan racun hati yang dikasih dari dan pembenaran makanya kembali ke sabar makanya sabar kalau kayak gitu ya makanya kemudian sabar dalam ibadah itu kemudian menjadikan kita diberitakan kabar gembira yang kedua kabar gembira yang kedua diwafatkan dalam keadaan kita diwafatkan dalam keadaan kita khusnul khatimah kabar gembira yang ketiga ketika kita sabar dalam ibadah itu apa diberikan pahalian yang lebih besar daripada orang yang baru memulai ibadah itu orang yang infak ketika susah beda dengan orang yang infak ketika sudah lapang orang yang pakai jilbab tahun 2016 itu beda dengan orang yang sudah berjilbab tahun 80-an ketika masih susah saat itu orang berjilbab kenapa selalu beda orang yang lebih lama itu ketika mereka telah melakukan ibadah sebagaimana tadi kan kalau ada pemilik perusahaan ingin ngasih penghargaan priwet apakah disamakan orang yang kemudian sudah kerja 25 tahun dengan orang yang kerja 1 tahun ya beda orang yang kerja 25 tahun dapat kemudian rumah orang yang kerja 1 tahun ya dapat kipas angin karena baru 1 tahun karena kemudian apa ya baru dia kenapa karena kejujurannya selama 25 tahun ketika ikut serta dalam khidmah menjadikan dia dihargai lebih besar sama orang yang tahajud dari 2 tahun yang lalu itu beda dengan orang yang baru tahajud kalau sama-sama ikhlas orang yang kemudian melakukan taklim dari tahun 90 dia sudah taklim padahal saat itu belum banyak bersemarak belum banyak semarak taklim itu beda dengan orang yang baru taklim sekarang-sekarang ketika banyak orang ikut taklim beda kenapa kesabaran dalam ibadah itu menjadikan pahalanya lebih besar itu yang pertama sabar dalam ibadah yang kedua sabar dalam dakwah itu termasuk sabar dalam ketaatan dakwah itu sabar karena tidak semuanya itu instan saya tanya sama bapak Allah menciptakan langit dan bumi itu berapa hari berapa 6 hari dimulai dari hape apa ahad senen selasa robo kemis jumat kemudian pada hari sabtu sudah selesai hari jumatnya kenapa Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari padahal bisa gak Allah mengatakan kun faya kun jadi jadi atau tidak pasti jadi Allah mampu kenapa Allah itu sampai menciptakan sampai menciptakan langit dan bumi itu 6 hari padahal Allah mampu mengatakan kun faya kun jadi langit semuanya bumi tapi Allah menciptakan 6 hari Imam Ibn Qasir berkata Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita sabar dalam proses makanya dalam dakwah pun sama pak makanya kalau kita berdakwah terutama yang keluarga harus punya sikap luas kalau kita sudah paham akidah paham sunnah tolong yang luas ketika kita menyikapi saudara-saudara kita yang belum paham dan belum mengerti ini ada sebuah bisa nyata beberapa hari ini saya sering sampaikan ada seorang bapak-bapak yang beberapa hari ini dekat dengan anak tiba-tiba beliau itu ngomong saya dulu itu orangnya trauma dengan kata kajian saya kan kaget kok ada ya orang trauma dengan kata kajian biasanya trauma itu apa ketinggian gelap kecowak ini trauma dengan kata kajian ini saya nanya loh kok bisa ahi pak iya ustad ceritalah dia saya dulu ketika menikah ustad maka kami berangkat dari titik 0 bersama istri saya ketika kami berangkat dari titik 0 sampai istri saya tersapa dengan hidayah pertama kali sebelum saya dia mendapatkan ilmu dia langsung berubah dia ganti komunitasnya dengan komunitas yang baru kemudian dia sibukkan dirinya dadir di majelis ilmu kan gitu pak banyak kan ibu-ibu itu masya Allah kalau sudah nyebut jadwal kajian oh dari senen ketemu senen dia punya jadwal kajian maka kemudian istri saya itu rajin datang ke kajian ustad percepatannya luar biasa karena dia berhasil mengganti komunitas kemudian dia menyibukkan dirinya dengan kajian akhirnya apa percepatan beliau untuk merubah keadaan itu cepat kenapa beliau merasa banyak hari kelam yang sia-sia dan tidak bermanfaat dan dia ingin mengganti dengan sesuatu yang lebih baik untuk akhiratnya percepatannya beda dengan saya saya orang kantor saya masih punya banyak yang kemudian saya harus pikirkan saya terpenjara dengan banyak kepentingan dan kerjaan saya taklimnya tidak sepada dia saya paling-paling Sabtu Ahad taklimnya bapak-bapak itu itu kan Sabtu Ahad udah gitu kadang-kadang dikurangi ngantuk ya kan jadi kemudian tambah berkurang makanya kemudian percepatan saya lama ustad ibaratnya istri saya itu 80 km per jam saya hanya 5 km per jam mungkin pakai Astria Honda 70 susah dia akhirnya apa karena banyak istri maaf mungkin dia kurang luwes sampai ketika dia mendapatkan kajian itu selalu setiap dia mendapatkan kajian kan banyak wanita dia langsung memikirkan bayangan ideal dari majelis ilmu untuk dia transfer langsung ke rumah tidak boleh disalahin Pak itu kan semangat dan istri saya termasuk orang yang ingin mentransfer semua bayangan ideal yang dia dapatkan dalam setiap kajian dibawa ke rumah dan akhirnya berhadapan dengan saya yang belum bisa ngikutin semuanya ya saya ngikutin pelan-pelan tapi ternyata istri saya tidak sabar selalu kemudian mengatakan ayo mas ayo cepat umur kita tidak panjang dan blablabla akhirnya pertengkaran dan pertengkaran terjadi setiap harinya dan setiap waktunya kapal itu mulai bocor pertengkaran terus sampai kemudian kadang-kadang Ustaz sampai kadang-kadang itu saya tanya kamu kajian dimana di hari ini disini temanya apa Ustaz tau gak kenapa saya tanya tema karena biasanya nanti pertengkaran sesuai dengan tema yang dia pelajari jadi kalau misalkan temanya itu sholat malam ya waduh nanti nanti masti sholat tahajud ini yang dibahas karena begitu sampai saya ketawa demi Allah orangnya masih hidup di Jakarta Pusat kemudian akhirnya gak kuat ibu-ibu juga harus paham yang dibalik hijab ya untuk mengingatkan suami itu harus ngerti harus paham waktu juga penting untuk menyampaikan ke suami dan cara menyampaikan suami ini pemimpin mana ada pemimpin yang dibentakkan gak boleh namanya pemimpin kok ya pemimpin itu yang ngomongnya harus diatur dan harus ngerti suami lagi capek kena macet 6 jam di tol baru buka pintu ibunya terlalu semangat kok lah Rasulullah s.a.w. gak tepat nantilah pijetin dulu buatin teh campur madu baru ngomong nah itu tambahan saja maka kemudian beliau kapalnya mulai pecah kemudian mulai bocor dan akhirnya tenggelam kapal itu karam kandas sampai akhirnya saya kemudian dendam dengan kata-kata kajian kenapa karena dengan kata kajian itulah yang merubah istri saya insyaallah pak ternyata gak semua orang itu senang dengan perubahan kita mungkin karena kebodohan mungkin karena belum mengerti maka kemudian akhirnya kita pisah kemudian dia melanjutin hidupnya dengan semangatnya saya merasai dia gak sabar ngadipin saya yang kedua ini gara-gara kata kajian ini pasti yang kemudian menyuruhnya dia semacam ini sampai lama sampai akhirnya satu waktu Allah membukakan pintu hidayah dulu itu setiap ada kata kajian saya delete ada undangan undangan kajian kajian ilmiah sudah saya delete langsung tapi setelah satu waktu tiba-tiba saya mendapatkan tayangan di youtube dengerin sekali dua kali sampai akhirnya beliau sekarang inti zammuto datang ke kajian insyaallah disitulah kita paham sabarlah kalau kita berdakwah dan sabar kepada orang yang hari ini ada di sekitar kita ketika percepatannya tidak sebagaimana bapak ketika percepatannya tidak sebagaimana ibu kenapa kalau kita betul-betul memahami sunnah orang yang faham sunnah itu apa semangatnya memasukkan orang ke syurga dan bukan semangat yang meluarkan orang dari syurga itu semangat sunnah kalau kita semangatnya memasukkan orang ke dalam syurga ya sabar Allah menciptakan langit dan bumi enam hari padahal Allah mampu menciptakan kunfaya kun ngajarin kita ini makhluknya semua itu harus butuh proses itu sabar dalam dakwah apalagi tentang sabar dalam dakwah masih banyak tapi kodar Allah sudah terang kita nanti jadinya kajian duha jadi insya Allah kita cukupkan kita masih membahas orang yang bersabar masih yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan sabar dalam ketaatan itu ada banyak poin sabar yang pertama yaitu sabar ketika beribadah sabar yang kedua sabar ketika kita berdakwah apalagi yang lainnya insya Allah dalam pertemuan berikutnya ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini subhanallahumma wabihamdika syadu'ala ilaha ila'anta astagfiruka wa atubu ila'itah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati